selamat menikmati pemis pepaya muda benar-benar simple ini benar-benar kalau kita masakin itu keinget kampung banget udah kayak gitu simpel tapi nikmat ya guys so apa aja bumbu-bumbunya dan bahannya di sini saya ada pepaya muda walaupun dia kuning tapi masih muda ya soalnya yang di rumah saya jenisnya memang jenis yang walaupun masih muda di kuning guys bukan yang ke putih-putih hijau gitu Oke di sini saya pakai dua juga pepaya mengkel pepaya muda ya udah kayak gitu saya udah serut soalnya kalau mau potong-potong lama jadi saya serut aja memanjang kayak gini buku-bumbunya di sini ada bawang merah bawang putih lengkuas cabe rawit dan cabe besar terus ada daun salam nah bawang merahnya di sini saya pakai kira-kira 9 ulas bawang putihnya saya pakai 6 ulas lengkuasnya 4 iris aja cabe rawitnya saya pakai 10 dan cabe hijau besarnya 3 cabe merah besarnya 2 ya daun salamnya 2 udah kayak gitu di sini saya mau kasih udang ebi ya atau udang rebon ini namanya udah saya rendem air terus air sudah tirisin udah kayak kayak gitu saya nanti mau kasih kecap manis sedikit aja untuk mempercantik warnanya Oke guys silahkan di screenshot bumbu-bumbunya Oke sekarang kita akan langsung mulai menumis Oke sekarang kita mau menumis bawang merahnya dulu guys bawang merah kita tumis sampai agak layu sedikit siapa diantara kalian yang belum pernah makan tumis kepaya muda kalian boleh komen nanti di kolom bawah ya tapi kayaknya Oh hampir nggak mungkin ya kalau ke kalian belum pernah makan tumis pepaya muda apalagi yang yang masih tinggal sama orang tua pasti ibu kita tuh ke masih sering masakin gitu Oke ini kita tumis dulu Nah kalau udah agak layu kita mau masukin bawang putih dan lengkuas ya bawang putih lengkuas dan cabai rawitnya Oke cabai rawitnya kalau yang cabai hijau besar dan cabai merah besar kita bakal masukin terakhir karena untuk pewarna ya teman-teman ya Nah bawang putih udah masuk lengkuas udah masuk kita masukin juga daun salam biar dia layu ini kita tumis sampai bawang putihnya berubah warna tumis aja satu rumah ada wangi tumis kita tumis kalian masak apa hari ini jangan lupa komen di bawah ya siapa tahu saya jadi ada ide juga untuk bikin resep yang kalian masak ya tapi versinya nanti versi saya jadi kayak kita bisa sharing resep-resep terbaru Oke ini kita masih diamin dulu kita tumis kira-kira satu menit halo halo hai guys guys rumah lagi asik nonton video ya Nah sekarang kalian boleh lihat di bawah layar video kalian ada tombol merah yang tulisan subscribe seperti ini kalian boleh terus tekan dan karena ini gratis setelah kalian tekan tombol merah yang ada tulisan subscribe ini kalian boleh juga tekan gambar lonceng karena gambar lonceng ini betul-betul membantu kalian untuk mendapatkan semua notification video yang saya upload kalau sudah kalian jangan lupa untuk tekan like dan tinggal komentar kalian kita tunggu Oke kalau kalian suka sama video ini jangan lupa share ke semua sosial media yang kalian punya thank you guys nah bawang putihnya udah berubah warna sekarang kita masukin udangnya guys udangnya jangan lupa direndam dulu ya yang mau masuk udang boleh yang mau masuk ikan teri juga boleh yang enggak mau masuk apa-apa juga boleh ya Nah ini kalau udah sekarang kita boleh masukin si pepayanya ya jadi pas masuk udang itu kita mumisnya enggak usah terlalu lama kan udah kecampur rata semua sekarang kita boleh masukin pepaya mudanya pokoknya mudanya jangan lupa difuci ya nah kalau saya saya suka tambah air sedikit masuk air dikit-dikit aja ya jangan banyak-banyak karena nanti nanti dia terlalu lembek nah disaat kayak gini kita boleh masukin bumbu nih guys garam Hai terasa gitu ya saya mau tambahin dulu kecap manis sedikit biar warnanya Hai menggairahkan dan langsungnya kita masukin garam dan penyedap rasa kalau saya nggak tambah gula ya karena udah ada kecap manis nah terus kita masukin deh cabainya Oke kita aduk dulu nanti baru kita rasain ya kurang apa Oke jangan lupa kalian rasain dulu kurang apa tadi sudah rasa udah pas asin gurih nah jadi pasti pas kalian gigit tuh memang ada sensasi manis dari si pepaya mudanya ya guys jadi kalau menurut saya nggak usah ditambah gula dimasakan ini Oke nah ini udah jadi gimana simpel kan simpel tapi jangan main-main nih ditambah lauk telur dadar aja guys boleh sampai 23 piring hati-hati Oke so ini udah jadi ya sebentar lagi saya pindahin ke dalam mangkuk dan saya tunjukin kalian Oke teman-teman ini dia hasilnya tumis pepaya muda tongseng-ongseng pepaya muda ya Nah jadi untuk kalian jangan lupa share video ini ke semua sosial media yang kalian punya jangan lupa tekan like tinggalkan dan tekan subscribe yang paling penting jangan lupa untuk tekan gambar lonceng supaya kalian selalu mendapatkan notification video yang saya upload Oke guys share video ini ke semua sosial media yang kalian punya thank you for watching dan selamat mencoba